Hai semua hari ini aku akan bikin kue bika ambon ini enak banget kenyal dan seratnya juga bagus kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus videonya ya untuk bahan-bahan bikin dibagi menjadi tiga bagian yaitu bahan utama bahan biang dan bahan santan nah disini aku ada bahan utama ada satu butir telur utuh empat butir kuning telur ada 100 gram gula pasir ini udah aku blender biar gampang larut lalu disini ada 60 gram tepung tapioca ada panili dan seperempat sendok teh garam nah untuk bahan biangnya disini aku ada 2 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan gula pasir 50 ml air hangat dan 6 gram ragi atau setengah bungkus permipan yang saset nah ini bahan santannya ada 3 lembar daun jeruk 2 lembar daun pandan dan serai yang udah digeprek lalu ada setengah sendok teh kunyit bubuk dan 250 ml santan pertama-tama aku akan olah dulu bahan santannya masukkan santan kunyit bubuk masukkan serai daun jeruk-daun jeruknya disobek-sobek biar wangi daun pandannya juga aku potong-potong sekarang aku akan nyalakan apinya ini masak pakai api kecil aja kita masak sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih nah kalau misalnya santannya udah mendidih kayak gini kita matikan aja kompornya dan tunggu sampai santannya dingin sekarang kita bikin bahan biangnya masukkan terigu gula pasir masukkan ragi dan air ini airnya air hangat ya hangat-hangat kuku kita aduk-aduk sampai tercampur rata lalu kita tutup dan diamkan kurang lebih 15 menit sekarang kita bikin untuk bahan utamanya masukkan 4 kuning telur masukkan 1 butir telur utuh masukkan gula yang udah kita blender garam dan panili cair kalau nggak ada boleh pakai yang bubuk ya sekarang kita aduk-aduk sampai si gula pasirnya ini larut makanya kita harus blender dulu gulanya biar dia gampang larut ya kita aduk sampai tercampur rata sampai kuning telurnya agak berbuih nah seperti ini ini udah cukup sekarang aku akan masukkan tepung tapioca aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata sekarang masukkan bahan biang yang tadi udah kita diamkan 15 menit ini bahan biangnya udah berbuih tandanya raginya masih aktif ya kita aduk lagi sekarang kita masukkan santan yang tadi udah kita didihkan sambil kita saring ya sekarang kita aduk lagi sampai tercampur rata kalau udah tercampur rata kalau udah tercampur rata sekarang aku akan tutup menggunakan plastik wrap kalau nggak pakai kain disini aku pakai plastik dan kain lalu kita akan diamkan kurang lebih 3 jam ya nah ini udah 3 jam kita buka aja kain dan plastiknya nah ini adonannya berbuih seperti ini nah sekarang disini aku udah ada loyang yang udah aku panaskan jadi pas tadi aku panasin oven aku masukkan loyangnya juga ini loyangnya diolesin minyak ya lalu kita panaskan di dalam oven nah ini jadi dalam keadaan panas ya loyangnya lalu kita aduk dulu sebentar bahan bikambonnya pelan-pelan aja pelan-pelan aja lalu masukkan ke dalam loyang yang panas sekarang akan aku oven ini ovennya udah aku panaskan dulu sebelumnya lalu kita tutup pintu ovennya tapi biarkan dia sedikit terbuka kalau aku selalu pakai lidi ini untuk mengganjal biar nggak nutup buka sedikit aja ini aku oven suhu 220 derajat celcius api bawah kurang lebih selama 50 menit kalau misalnya udah 50 menit aku pindahkan jadi api atas bawah dan aku oven kurang lebih 10 menit atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya nah ini bikambonnya udah matang seperti ini nanti kita keluarkan dari loyangnya kalau bikambonnya sudah benar-benar dingin ya nah ini dia bikambonnya udah jadi jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe makasih bye 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 bye